Intro Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Intro Gue tadinya mau kasih makan piranda gue nih bro Tadi gue seharian ada aktivitas Di luar, jadi gue baru bisa kasih makan malam bro Biasanya gue kasih makan pagi Tapi sebelum kasih makan, gue mau update-update sedikit bro Karena ada permintaan juga nih dari kawan-kawan Minta tolong di update piranahnya Baik di DM Instagram atau di komen-komen konten sebelumnya Piranah gue ini, sekarang tuh mereka tinggal berempat bro Sebelumnya kan gue ada update konten waktu pas gue balik lebaran Itu ada satu yang akhirnya mesti tumbang bro Sangat disesalkan sih, tapi life must go on bro Life must go on Jadi ini kan mereka tinggal berempat disini Ya lumayan, akwarinnya jadi makin agak luas Tapi disini, poinnya sebenernya Piranah gue ini makin gede, makin gede lagi bro Ini yang sebenernya buat gue agak snewan Karena kan ya seperti yang gue bilang di konten sebelumnya nih Piranah ini, gue masukin ke dalam tank ini Dengan harapan ini adalah tank terakhir mereka nih Karena kan berdasarkan referensi yang gue dapet bahwa red belly piranah tuh gak bisa besar Bahkan sebesar ini bro Malah ini dari yang terakhir gue udah kontenin Ini tuh udah nambah sekitar 4 cm ada bro Punuknya juga makin gede gitu Itu yang gue, gue jadi Aduh ini gimana ya? Jadi ini salah satu kegalauan gue lah Keep ikan red belly ini gitu Lalu gue tuh kepikiran untuk ngasih tank baru lagi nih buat mereka Ini nih, gue agak bingung Pertama, space di gallery gue ini Untuk tank yang lebih besar lagi Kemungkinan kayaknya gak ada Cuman mungkin ada ya kalau dipaksa-paksain sedikit bro Nah terus, kayaknya gue pikir-pikir ganteng juga nih Kalau kita kasih mereka tank lebih gede dari ini Tapi udahlah, itu gue bukan janji bukan apa Intinya baru pikiran yang sekedar-sekedar lewat aja malam ini bro Nah udah gitu, di dalam tank ini Yang semakin membesar tuh sebenernya bukan si pirana doang bro Di dalam tank ini ada ikan kurang ajar bro Jadi ikan kurang ajar, si ikan nila Ya kita tau lah, lulus semua pasti yang hobi ikan predator Ada aja nih ikan-ikan menyebalkan seperti ini yang selamat bro Dari maut Jadi dimana ikan nila ini gue liat lah Kok dia makin tumbuh besar bro, gak dimakan-makan Walaupun lebaran tuh gue kuasain sehari Dengan harapan kalau dia lapar, dia bisa ngerang ikan nila ini Ternyata gak diserang juga bro Yang lebih kacau-nya lagi nih bro Si ikan nila ini, nyalinya gede juga nih Ganggu-gangguin si piranha ini Bahkan gak jarang juga setiap malam gue nongkrong di gallery gue ini Lagi ribut bro Piranha versus ikan nila bro Aduh Tapi disini kebingungan gue juga Kalau seandainya ikan nila ini gue take out nih Gue keluarin dari aquarium ini Nanti ikan pembersih serpihan-serpihan bekas pakannya Itu gak ada lagi bro Jadi sampai sekarang sih keputusan gue Masih tetap mempertahankan si nila yang menyebalkan ini Dia ada di dalam tanknya nih Bener-bener nyalinya udah gak keruan lah bro Udah semeraut deh Sini lah nih Ntar bro Gue bakar rokok dulu bro Gue habis seharian jalan agak ngantuk nih Nah oke lalu ya poin berikutnya nih Si piranha gue ini Setelah lumayan banyak gue bikin kontennya Ternyata banyak juga bro Yang nawar dengan harga yang cukup oke Karena gue gak bilang fantastis ya Tapi penawaran beberapa orang ini Kenapa gue bilang cukup oke Karena harganya lumayan jauh Di atas rata-rata harga red belly piranha besar loh Karena ya gue gak tau Kayaknya mereka naksir dengan punuknya yang bisa begini Lalu saiznya yang gak lazim gitu Mungkin ada juga yang nonton di konten ini Ya gue sampein aja Sorry gue disini bener-bener gak mau lepas sama sekali piranha ini Tapi jangan didoain yang gak-nggak dong Biasanya kalau gak mau lepas terus disumpah-sumpah ini Kan gue nanti sakit bro Ya intinya gitu Semua ikan yang ada disini Gue tuh gak ada niat untuk lepas Jual atau Ya itulah gue disini bener-bener pengen melihat pertumbuhan mereka Sampai besar Pengen ngeliat mereka makan Dan gue bener-bener pengen menikmati proses ini semua Apalagi kalau setelah ada konten ini yang masih nawar-nawar piranha gue Mohon maaf bro Berapapun harganya gue gak akan lepas piranha ini bro Intinya ini udah cinta mati gue lah piranha ini Walaupun disini ada bayara dan lain-lain Tapi ikan ini cukup bersejarah buat gue Ya itu bro Ya udah kira-kira gitu aja sih bro update-nya ini Ntar gue lama-lama cuap-cuap disini Ini kelaperan ribut lagi bro Intinya gitu ya bro Intinya bukannya gue gimana-gimana Please jangan DM gue untuk bertanya Apakah piranha-nya dijual atau tidak Jawabannya huruf besar Tidak Nah ini sekarang langsung aja kita kasih makan Soalnya dari pagi bro Belum makan Keliatannya dia udah lapar Biasanya kalau udah lapar nih kayak gini bro Oh Udah deh semua tuh main sama jari begini bro Ini yang bikin gue sayang banget namu piranha ini Udah bisa diajak berinteraksi kayak gini lah Walaupun ini ada satu nih yang mantatin gue Coek banget Yaudah bro Langsung aja deh Kita feeding red belly piranha Tidak selamat menikmati selamat menikmati